Tidak hanya ada perayaan Natal, tanggal 24 Desember kemarin juga bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Meli Guslo merayakan momen tersebut dengan melakukan kegiatan sosial di sebuah pesantren. Bagaimana kegiatannya? Ini dia Good People. Tepat pada tanggal 24 Desember kemarin, umat Islam merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Maulid Nabi. Dalam menyambut hari Maulid Nabi, Meli Guslo pun melakukan kegiatan sosial dengan mewakafkan Al-Quran sebanyak 500 buah ke sebuah pesantren kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Ya memang hari ini aku ada schedule untuk mengwakafkan Al-Quran, kan ikutan dalam program wakaf untuk umat. Jadi desain cover Al-Quran, terus nanti kalau udah 500 bis terjual, kalau nggak salah ya, Itu 500 bis juga disumbangkan ke yang memang harus disumbangkan gitu, jadi hari ini aku kebetulan Alhamdulillah banget bertepatan dengan Maulid Nabi. Terus di pesantren ini juga ada acara dan memang pesantren ini juga anak-anaknya senang sekali membaca Al-Quran. Jadi untuk wakaf yang pertama aku serahkan ke pesantren ini. Oh iya senang sekali ya, senang sekali kan, kan kayak kita punya buku, kalau bukunya baru lagi senang walaupun udah tamat, udah hatang beberapa kali, tapi kalau dapet baru lagi kan senang gitu. Sejak memutuskan untuk berhijab pada 2014, istri dari Antohut ini memang terlihat semakin religius, dengan mengikuti berbagai kegiatan keagamaan. Meski tidak memiliki rencana untuk menjadikan kegiatannya ini sebagai salah satu media dakwahnya, namun ia tidak menampik, semoga aktivitasnya ini dapat menginspirasi orang banyak, terutama dalam membaca Al-Quran secara rutin. Aku nggak sampai sejauh itu sih mikirnya, paling nggak ada yang aku lakukan positif gitu aja. Jadi sebelum aku ikutan program ini, aku nggak pernah baca Al-Quran, bisa baca untuk kecil, tapi nggak pernah aku baca lagi, bener, jujur, nggak pernah aku baca lagi. Tapi setelah aku desain ini, terus aku pikir, aku promosiin-promosiin, tapi aku sendiri nggak baca, kayaknya memalukan banget ya gitu. Jadi akhirnya aku baca lagi dan Alhamdulillah udah beberapa, udah dua minggu ya, dua minggu tapi nggak tiap hari. Jadi aku panggil lagi guru ke rumah, seminggu dua kali, ini sudah masuk jus ketiga Alhamdulillah. Targetnya ya hatam, kita kan pokoknya aku selalu selama juga menjual ini ya, aku juga kempen juga sama semua orang bahwa ya hayu harus baca, walaupun cuma satu huruf, walaupun cuma satu ayat, walaupun seperempat ayat pun baca. Jadi itu jangan cuma memiliki, tapi harus baca juga. Melihat antusias Meli dalam menyambut hari maulid Nabi dengan kegiatan sosial, lalu sebenarnya seperti apakah makna hari kelahiran Nabi Muhammad SAW di kehidupannya? Makna hari maulid Nabi ya, kita harus merimindit lagi, apa namanya, ahlak dan kepemimpinan Rasulullah, dan dicontoh lah gitu. Nggak ada yang black kan, semuanya bagus, jadi harus dicontoh. Semoga kegiatan yang dilakukan Meli Guslo ini dapat menginspirasi good people semua ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.